Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa Kejaksaan Negeri Balai Bandung mengembalikan uang dan barang hasil sitaan Barang bukti dalam kasus terpidana Doni Salmanan Barang bukti tersebut akan dilelang dan hasilnya akan diserahkan kekas negara Barang bukti yang ditampilkan dalam press release Yakni berupa uang tunal miliaran rupiah Serta sejumlah kendaraan mewah, roda 4 maupun roda 2 Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menggelar press release Eksekusi barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara Perkara atas nama terpidana Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan Barang bukti seperti kendaraan mewah, tanah dan bangunan Akan dilelang oleh badan lelang negara dan hasilnya akan diserahkan kekas negara Termasuk barang bukti uang tunai sejumlah 7,5 miliar Serta 1.300 dolar Amerika Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Balai Bandung Doni Haryono Setiawan Pihaknya hanya bisa menghadirkan uang tunai dan kendaraan milik terpidana Sedangkan untuk tanah dan bangunan masih dalam segel Dan nantinya akan dilelang oleh badan lelang negara Sebagai berikut untuk menyegarkan ingatan kita Kalau terhadap perkara ini telah diputus oleh pengadilan negeri Balai Endah Berdasarkan keputusan nomor 576-2022-PN.BLB tanggal 15 Desember 2022 Pasal yang terbukti yaitu pasal 45A ayat 1 Juntuh pasal 28 ayat 1 undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Terhadap kedakwa pada saat itu Jatuhi bidana penjara selama 4 tahun penjara Bindana benda 1 miliar Subsidiar 6 bulan penjara Kemudian terhadap parang putih Sebagian ada yang tetap terlampir dalam berdas perkara Sebagian dikembalikan kepada kedakwa Dan sebagian dirampas untuk negara Oleh karena pada waktu itu keputusan tersebut berbeda dengan dakwaan Tuntutan sebagaimana dakwaan JPU pada saat itu JPU Mendakwakan secara kumulatif Yaitu undang-undang selain undang-undang ITE Juga mendakwakan pasal 3 undang-undang nomor 8 tahun 2010 Tentang TPPU Nah di PN, TPPU ini tidak terbukti Kemudian keputusan mengajukan rending Terpidana Doni Salmanan terbukti bersalah Dalam kasus penipuan investasi kuoteks Dan difonis hukuman penjara 8 tahun Serta denda 1 miliar rupiah Dengan adanya kasus tersebut Pihak Kejari berharap masyarakat harus lebih berhati-hati Saat melakukan investasi Rezitya Prasaja, Bandung TV